Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kebanyakan kita melihat orang setelah meminta hutang Kemudian bukan tidak ingin membayarnya Akan tetapi dia memiliki kesempatan Namun kadang-kadang ia lupa untuk membayarnya Disini Rasulullah SAW juga pernah Tentang hutang juga Rasulullah SAW pernah tidak mau menyalati Seseorang karena hutangnya Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat Salatkanlah ia Yang memerintahkan kepada sahabat untuk Menyalatinya Rasulullah tidak mau menyalati laki-laki itu Sampai-sampai beliau hundak pergi Kemudian salah seorang sahabat Mengangkat tangannya dan kemudian mengatakan Wahai Rasulullah Aku yang akan membayar hutang laki-laki ini Fulan ini Kemudian barulah Rasulullah SAW Menyalati laki-laki ini Memang perkara hutang ini Perkara yang besar